Salam sejahtera buat kita semua Halo rekan-rekan, sahabat Garmin Dimanapun berada, gimana kabarnya untuk hari ini Semoga di hari ini kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah jam tangan Garmin Dikirim dari Lanut, Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Dikirim atas nama Wahyu Dasoban Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda Semoga sukses selalu untuk Anda, sehat sekeluarga dan rezekinya tambah lancar Untuk kerusakan yang dikonfirmasikan Untuk tombol menu-nya atau tombol up-nya tidak bisa ya Lebih jelasnya langsung saja kita coba Kita charge Sudah menyalah tulisan Garmin Kita tunggu Masih loading ya Kita tunggu masuk menu Lalu kita tekan tombol menu Sudah masuk menu ya Kita coba tekan tombol menu atau tombol up Sama sekali tidak bisa ya Sesuai yang dikonfirmasikan Dan semua tombol normal ya Terkecuali tombol tengah atau tombol menu atau tombol up ya Tidak bisa sama sekali Dan langsung saja kita bongkar ya Kita bongkar dulu dari belakang ya Terutama kita matikan dulu Untuk rekan-rekan semuanya sahabat Garmin Barangkali ada masalah dengan sematwa tanda Langsung saja komen ya di kolom komentar Atau bisa langsung WA ya Untuk tanya-tanya atau konsultasi Tentunya gratis ya Dan tidak dipungut biaya Oke Dan kita lanjut Kita buka untuk LCD nya ya Ada 4 baut Saat membuka LCD Tentunya kita harus hati-hati ya Karena untuk harga LCD nya masih sangatlah mahal ya Dan yang jelas solar ya Kita angkat pelan-pelan Lalu kita copot untuk fleksibel LCD ya Dan fleksibel panel solarnya ya Sangatlah hati-hati Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita inginkan ya Karena hanya memperbaiki sebuah tombol Yang jelas untuk biaya relatif ya Karena saya juga memakai Garmin Tapi kalau sampai LCD ini rusak atau tidak bisa Bisa satu bulan saya benerin jam untuk ganti LCD Berat-berat Alhamdulillah ya Aman jayalaya Kita coba dulu untuk modul mesinnya ya Ada 4 baut Mantap sekali ya Kita angkat modul mesinnya Hati-hati Semua fleksibel gitu Sudah kita buka Hati-hati Hati-hati ya Alhamdulillah Alhamdulillah sudah keangkat ya Untuk modul mesinnya Waduh Untuk baterainya besar sekali ya Kita tes semua tombol ya Tombol atas Masih bisa ya Tombol bawah Bisa Dan tombol atas juga bisa ya Juga bisa Kita tes yang tombol tengah ya Wah Amsung ya Tidak bisa Video saya singkat ya Setelah saya ganti Tombol Kelihatan ya Beda Sendiri ya Untuk kakinya Dia putih Lainnya Berkaki kuning ya Dan kita lanjut ya Kita rakit kembali Kita pasang kembali Dan tentunya Sangat Hati-hati ya So kita baut kembali untuk baut mesin ada empat ya dan untuk belakangnya besi tentunya dia lebih kokoh lebih kuat ya sudah selesai terlebih dahulu kita pasang dulu untuk baterainya ya lalu jalur sensor air dan kita pasang LCD nya ya jalur LCD lalu jalur panel solar ya hati-hati bila belum pas jangan ditekan ya takutnya ambrol kita tutup untuk sementara ya lalu kita coba nyalakan bismillahirrohmanirrohim menyala tulisan panic ya kita tunggu masuk menu sudah booting kedua dulu masuk menu ya sambil menunggu masuk menu kita baut dulu ya kita tunggu dengan setia dan sabar menanti ya sudah masuk menu kah masih booting kedua sudah masuk menu ya kita tekan Alhamdulillah ya bisa ya kita tekan lagi Alhamdulillah pusatah mengkhianati hasil Alhamdulillah kita tekan geser ke atas Alhamdulillah normal ya untuk tombol menu dan upnya ya tidak terasa sudah sudah hasil subuh ya menandakan hari sudah pagi mata terasa ngantuk berat sekali ya video tutorial hari ini kita akhiri sampai disini terima kasih banyak yang sudah menonton bila anda suka dengan video ini jangan lupa di like dan di komen ya bila menurut anda video ini bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman anda ya siapa tau teman anda ada garminya bermasalah mohon maaf bila ada salah kata saya dalam penyampaian saya galuk setiawan mohon untuk diri salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati